Intro Ya terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Aceh Pemirsa Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman melakukan inspeksi mendadak atau sidak Kebersihan ke sejumlah tempat umum, pelayanan publik, kantor pemerintahan dan sekolah Saat sidak tersebut Wali Kota dan rombongan mendatangi sejumlah lokasi Seperti Pelabuhan Ulele, Kantor Dinas Pariwisata, Kantor Caman Meraksa dan SD Negeri 1 Banda Aceh Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman melakukan inspeksi mendadak atau sidak kebersihan Ke sejumlah tempat umum, pelayanan publik, kantor pemerintahan dan sekolah Ada pun sejumlah lokasi yang dikunjungi Aminullah antara lain Pelabuhan Ulele Kantor Dinas Pariwisata, Kantor Camat Meraksa dan SD Negeri 1 Banda Aceh Selain soal kebersihan di setiap tempat yang dikunjungi Wali Kota juga fokus pada proses pemilihan sampah Agar sampah bisa dikurangi langsung dari sumbernya Penataan taman agar tampak asri dan indah tak luput dari perhatiannya Dikatakannya sidak yang dilakukan dalam rangka menyambut tim penilai Piala Adipura dalam waktu dekat Dari beberapa tempat yang sudah ia kunjungi, secara umum kebersihannya sudah memadai Hanya saja masih ada yang harus dibenahi terutama soal penanganan sampah Ini memang masih ada hal yang harus dibenahi Walaupun kantornya sudah bersih, tapi penanganan sampah Karena selesainya kebersihan itu apabila penanganan sampahnya selesai Jadi pemilahannya dari sampah plastik, sampah kotak, sampah botol, sampah residu satu lagi Jadi ini harus dipisahkan, jadi kita harapkan seperti SD satu ini sudah bagus Sudah mulai menerapkan itu Kita harapkan seluruh sekolah yang ada di Kota Banda Aceh melaksanakan seperti yang ada di SD satu ini Sementara itu Kepala Sekolah SD Negeri Satu Kota Banda Aceh mengungkapkan Sangat mendukung program pemerintah Kota Banda Aceh Tentang menjaga kebersihan di sekolah Dengan melibatkan para guru dan memberikan edukasi kepada murid-murid di sekolah Sebagai salah satu upaya untuk kembali meraih Piala Adipura Pihak sekolah bagaimana kami sangat antusias Yang bahwasannya dulunya kita sudah pernah mendapat Piala Adipura Jadi untuk tahun ini adalah kita harus bekerja maksimal untuk mendapat Piala tersebut Pada kesempatan itu Aminullah didampingi Asisten 2 Sedda Kota Bahtiar Kepala DLHK 3 Hamdani Basya dan beberapa pejabat lainnya Tim Liputan, ACTV